Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Azeno Video yang kami upload kali ini adalah penurunan tekanan wab larutan Materi Kimia SMA kelas 12, kurikulum K13 Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar Yuk kita ikuti tayangan berikut sampai selesai Penurunan tekanan wab atau delta P Jika larutan dibandingkan dengan pelarutnya Maka akan mengalami penurunan tekanan wab larutan Mengapa tekanan wab larutan menjadi turun Adanya partikel jat pelarut yang sukar menguap Akan menghalangi partikel jat pelarut untuk menguap Jika P0 adalah tekanan wab larut murni P adalah tekanan wab larutan Maka penurunan tekanan wab larutan Menjadi P0 itu akan lebih besar daripada P Karena turun dari larutan dibandingkan dengan pelarutnya Sehingga delta P sama dengan P0 min P Menurut hukum Rho Besarnya tekanan wab larutan tergantung dari jumlah partikel jat pelarut Contoh P sama dengan P0 kali XP Menurut hukum Rho Bisa juga kalau rumus ini diturunkan Sehingga menjadi delta P sama dengan P0 kali XT Delta P adalah penurunan tekanan wab larutan XP adalah praksimal pelarut XP adalah praksimal jat pelarut Jangan lupa klik subscribe Penurunan tekanan wab Pembahasan soal Yang pertama Tekanan wab air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 760 mmHg Jika 360 gram air pada suhu tersebut Ditambahkan 30 gram Orea CoNR22 kali Hitung penurunan tekanan wab jenuh larutan Orea Jika ARC12 H sama dengan 1 O16 dan N14 Yang ditanyakan adalah penurunan tekanan wab jenuh larutan Yang disimulkan dengan delta P Delta P nya berapa? Maka kita bisa menggunakan rumus delta P sama dengan P0 kali XP Praksimal pelarut Yang diketahui adalah 760 mmHg Ini adalah sebagai tekanan wab penurunan murni Yaitu P0 Kemudian 360 gram air Ini dilambangkan dengan masa pelarut 30 gram Orea Ini adalah masa pelarut MT Kemudian kita hitung dulu MRH2O Yaitu 2 kali ARH Plus 1 ARO Kalau AR ini kita masukkan ke dalam rumus ini Maka harganya 18 Kemudian masa rumus jatuh larut CoNR22 kali Juga kita hitung dulu Maka disini C1ARC Ada plus 1 ARO Ditambah 4 ARH Ditambah 2 ARN Kalau ARC kita masukkan disini Maka kalau kita jumlahkan MRCONH22 kali adalah 60 Kita hitung terlebih dahulu Mod pelarut Itu rumusnya Masa pelarut Dibagi dengan MR pelarut Masa pelarut Adalah 360 Dibagi masa Rumus pelarut ini 18 Sama dengan 20 mol Kemudian Mol terlarut Itu kita hitung Masa terlarut Dibagi MR pelarut Masa terlarut Disini adalah 30 gram Maka kita tulis 30 Per MR pelarut Ini adalah 60 Ini adalah 60 Sehingga sama dengan 0,5 mol Yang berkaitan dengan Rumus yang akan kita cari Itu XT Maka XT Fraksi mol pelarut Itu rumusnya Mol pelarut Dibagi Mol pelarut Ditambah Mol pelarut Kalau harga ini kita masukkan NT 0,5 Dibagi NP 20 20 Plus NT Ini 0,5 Sehingga harganya 0,024 Kemudian Kembali ke rumus Delta P Sama dengan P0 Kali Praksi mol pelarut Maka Delta P P0 nya berapa P0 nya ini 760 mmHg Kali Praksi mol pelarut Ini 0,024 Sehingga Delta P Sama dengan 18,24 mmHg Jangan lupa Klik Subject Lanjut Soal berikutnya Tentukan Tekanan uang pelarutan Jika 17,1 Grab gula C12 H22 O11 Dilarutkan Di dalam 90 gram air Bila pada Kondisi tersebut Tekanan uang air Murni 25,25 mmHg ARC Sama dengan 12 H1 O16 Kita lihat Pembahasannya Yang ditanyakan Adalah Tekanan uang pelarutan Simbolnya P Ini yang ditanyakan Maka Rumus yang kita gunakan P Sama dengan P0 Kali XP Yang diketahui Apa saja 17,1 gram gula Ini adalah Masa Pelarut Kemudian 90 gram air Adalah Masa Pelarut 25,25 mmHg Adalah Tekanan uang pelarut Murni P0 Sehingga Kita hitam dulu Masa rumus pelarut MR H2O Tadi Harganya 18 Kemudian MR jatuh Larut Gula pasir C22 H22 O11 Rumusnya 12 kali ARC Jadi plus 22 ARH Plus 11 ARO Jika harga ARC ini Kita masukkan Di rumus ini Maka Hasilnya Adalah 342 Langkah pertama Selanjutnya Mol pelarut Yang akan Kita hitung Mol pelarut Itu adalah Rumusnya Masa pelarut Dibagi Masa rumus Pelarut Masa pelarut Ini tadi Adalah 90 gram 90 Dibagi MR pelarut Ini 18 Lebih 18 Sehingga Hasilnya 5 mol Kemudian Mol terlarut Rumusnya Masa terlarut Dibagi MR pelarut Terlarut Maka MT Itu 17,1 gram Dibagi MRT 3,4,2 Maka Hasilnya 0,05 Mol Lanjut Fraksi Mol pelarut Selanjutnya Yang kita hitung Mol pelarut Dibagi Mol pelarut Plus Mol Terlarut Kemudian Fraksi Mol pelarut NP Itu 5 Maka Disini 5 Dibagi NP Tadi 5 Plus Kita tulis Plus NT Kita tulis Ini 0,05 Maka Kalau kita hitung 0,99 Maka Rumus Yang tadi P sama dengan P0 kali XP Baru kita pakai Maka P sama dengan P0 nya berapa 25,25 25,25 Kali XP 0,99 0,99 Maka P sama dengan 24,998 mm Hg Lanjut Berikutnya Pada suhu 45 derajat Celsius Tekanan Uang air Purni Adalah 72 mm Hg Hitung Tekanan Uang Larutan Ethanol 46% ARC 12 H Sama dengan 1 O Sama dengan 16 Yang ditanyakan Adalah Tekanan Uang Larutan Simbolnya Adalah P Ini berapa Nanti Rumus Yang kita gunakan Adalah P Sama dengan P0 Kali XP Praksimal Pengarut Yang diketahui Apa saja 72 mm Hg Ini Adalah P0 Kemudian 46% Adalah Kadarnya Maka Kita hitung dulu MRC2H5OH 2 ARC Plus 6 ARH Plus 1 ARO ARC AR Kita masukkan Maka MRC2H5OH Adalah 46 C2H5OH 46% Artinya 46 gram C2H5OH Ditambah Dengan 54 gram Air Sebagai pelarut Maka Mol pelarut Bisa kita hitung Dengan rumus Masa pelarut Dibagi Masa Rumus Pelarut Masa pelarut Adalah 54 gram Dibagi MR pelarut Adalah Air 18 Maka Disini Hasilnya 3 mol Selanjutnya Mol terlarut Kita hitung Dengan rumus Masa terlarut Dibagi MR Telarut Sama Dengan Masa terlarut Ini 46 gram 46 Dibagi MR Telarut Ini juga 46 Sehingga NT Sama dengan 1 mol Kemudian kita hitung Fraksi mol pelarut XP Sesuai dengan Rumus ini Rumusnya Mol pelarut Dibagi NP Plus NT Sama dengan XP NP nya berapa Kita lihat tadi 3 mol Maka 3 Dibagi NP nya 3 Plus Kita tulis Plus NT NT nya 1 Disini berarti 1 Maka hasilnya Adalah 0,75 Kemudian Harga P Kita hitung Dengan rumus P Sama dengan P0 Kali Fraksimal Pelarut Tinggal kita Masukkan P0 nya berapa 72 mmHg Maka 72 mmHg Kali XP Fraksimal pelarut 0,75 0,75 Sehingga P Tekanan Wap pelarutan Itu sama dengan 54 mmHg Jangan lupa Klik Subcribe Mudah-mudahan Tayangan ini Bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati